Media Vietnam kaget timnas Indonesia bisa kalahkan Kurasau, kejutan besar. Media Vietnam heran karena peringkat FIFA kedua negara adalah 71 tangga. Media Vietnam, Soha.vn, tidak menyangka timnas Indonesia bisa mengalahkan Kurasau. Kemenangan skuad Garuda pun dianggap sebagai kejutan besar. Timnas Indonesia berhadapan dengan Kurasau dalam pertandingan FIFA Match Day di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, BBLA, Sabtu, 25 September 2022. Pada laga itu, skuad Garuda sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2. Tim tamu sempat memimpin lebih dulu berkat gol cepat Rangelho Jangat, Tapi Indonesia membalikkan keadaan melalui Mark Klok dan Pahrudin Arianto sebelum Juniho Bacuna membuat babak pertama berakhir imbang 2-2. Dimas Derajat mencetak gol semata wayang di babak kedua untuk mengunci kemenangan tuan rumah. Kemenangan ini turut mendapat sorotan dari media Vietnam, Soha.vn. Media itu tidak menyangka tim Asuhan Sintae Yong bisa menang atas Kurasau. Sebab peringkat Kurasau jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia, yakni 155 dunia berbanding 84 dunia. Soha pun menganggap kemenangan Garuda sebagai kejutan besar. Tim Indonesia membuat kejutan besar di laga persahabatan kemarin ketika mereka menang melawan Kurasau dengan skor 3-2, tulis Soha. Pada peringkat FIFA terbaru, Indonesia hanya berada di peringkat 155 dunia, tertinggal 71 peringkat dari Kurasau. Lanjutnya, tujuh tim Nas Indonesia mendapatkan hasil positif dalam pertandingan uji coba internasional setelah mencatat kemenangan 3-2 atas Kurasau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, 24.09, malam WIB. Pelatih Sintae Yong memberikan kesempatan kepada Yaakob Sayuri untuk menjalani debutnya bersama tim Nas Senior dengan memasukkan nama penyerang PSM Makassar tersebut ke dalam starting eleven. Pertandingan antara Indonesia dan Kurasau berlangsung menarik sejak peluit kick-off ditiupkan wasit. Permainan terbuka diperlihatkan kedua tim untuk mengungguli lawannya masing-masing. Tim tamu sudah membuka keunggulan ketika laga memasuki menit ke-7. Bola muntah tendangan keras Leandro Bacuna dari luar kotak penalti yang menghantam tiang kiri gawang di sambar rang lojama, sehingga tak bisa dibendung Kipernadeo Argawinata. Tim Nas Senior yang tertinggal satu gol langsung memberikan respons. Upaya menyamakan kedudukan membuahkan hasil pada menit ke-19. Umpan pendek Dimas berajat kepada Mark Klok yang berdiri bebas berhasil diselesaikan penggawa Persib Bandung itu untuk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Skuad Garuda bahkan berhasil membalikkan keadaan selang 4 menit kemudian. Umpan lemparan ke dalam Pratama Arhan disambut tandukan Farudin Arianto yang tak bisa diantisipasi penjaga gawang tirik bodak. Hanya saja, keunggulan ini tidak bertahan lama. Pada menit ke-23, Kurasau berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan balik cepat. Umpan Kenji Gore dituntaskan Juninho Bacuna dengan baik. 5 menit menjelang babak pertama berakhir, tim Nas Senior mendapatkan peluang untuk mengungguli tim tamu. Sayangnya, sepakan Yaakob Sayuri berhasil dipatahkan bodak, sehingga paru pertama ditutup dengan skor 2-2. Irama permainan Indonesia dan Kurasau tidak berubah di babak kedua. Tim Nas Senior akhirnya mengungguli lawannya pada menit ke-56 ketika sontekan tumit Dimas Derajat menyambut Umpan Arhan menjebol gawang Kurasau. Selepas laga berjalan satu jam, permainan Kurasau mengalami penurunan. Situasi ini dimanfaatkan tim Nas Senior. Pada menit ke-66, tendangan bebas Sadil Ramdhani dipatahkan kipar. Sedangkan sepakan pemain pengganti Ramadan Sananta mengarah ke pelukan bodak. Kurasau meningkatkan irama permainan memasuki menit ke-80 untuk menyamakan kedudukan. Kendati demikian, upaya mereka tidak membuahkan hasil hingga peluit panjang ditiupkan wasit. Terima kasih telah menonton!